Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafat TV Saat ini saya tengah berada di perpustakaan kampus B Winreva Tapalembang tepatnya di lantai 4 1 Desember 2023 Sedang beraksananya kegiatan dialog bersama Habib Jafar Mengenai moderasi beragama Berikut liputannya Kegiatan pengarus utamaan karakter moderasi beragama Di kalangan pemuda Yang diselenggarakan oleh Kemanpora Jumat 1 Desember 2023 Tepatnya di ruang auditorium perpustakaan kampus B Winreva Tapalembang Acara seminar moderasi beragama Yang dilaksanakan di Winreva Tapalembang Dihadiri oleh salah satu pendakwah dan penulis Indonesia Yaitu Habib Hussein bin Jafar Al-Hadar Atau sering kita dengar dengan Habib Jafar Habib Jafar selaku narasumber dalam seminar moderasi beragama Mengatakan bahwa semoga dengan terselenggaranya acara ini Agar dapat mendidik kita menjadi generasi yang moderat Dr. Muhammad Adil Ma selaku Wakil Rektor 1 Winreva Tapalembang Mengatakan sangat tidak menyangka antusiasme mahasiswa Yang datang ke acara seminar moderasi beragama ini Begitu ramai dan luar biasa Dan harapannya semoga dengan datanya Habib Jafar Dapat menginspirasi banyak mahasiswa Winreva Tapalembang Ya Alhamdulillah kelihatannya ramai dan sukses Dan semoga mendidik kita semua untuk jadi generasi moderat Memastikan mendapatkan bonus demografi Dengan populasi kita yang paling banyak Yaitu anak muda Dan kuncinya adalah dengan moderat Karena itu kunci mengerola keragaman kita Terima kasih Terima kasih ya kita lihat antusiasme mahasiswa kita Mahasiswa Win luar biasa terhadap acara ini Ternyata Habib milenial itu berbeda ya ketika datang ke tempat kita Ini di luar ekspektasi kita sebetulnya Di luar dugaan bahwa ternyata Habib ini sangat akrab dengan mahasiswa kita Terbukti dari banyaknya jumlah mahasiswa yang datang Yang sebetulnya mereka tidak diundang khusus gitu Tetapi karena tahu dari informasi yang sangat mendadak Dan kalau ini misalnya gitu Disiapkan jauh-jauh hari Maka tentu mungkin ribuan mahasiswa Win akan berdatangan ke tempat acara ini Karena itu kita melihat ini kan sebetulnya aura positif Bagi mahasiswa kita kedatangan Habib yang selama ini mungkin menginspirasi banyak orang Antara lain juga menginspirasi teman-teman mahasiswa kita Sehingga mahasiswa kita melalui konten Youtube yang selalu beliau sampaikan Begitu mereka mengikutinya dengan sepenuh hati Lalu kemudian mereka ada ke misteri ya Antara mahasiswa kita yang berada disini dengan Habib Jakpar Yang selama ini kita kenal trending di media sosial Harapan kita mudah-mudahan Habib menginspirasi banyak mahasiswa kita Supaya mahasiswa kita seperti yang diharapkan juga oleh Habib tadi itu Bahwa mahasiswa kita berposisi di posisi yang moderat Dengan moderat lah maka itu yang dia harapkan Kebetulnya Islam itu sampai kapanpun ya akan menjadi rahmat bagi sekalian alam Karena posisi moderatnya itu, moderat penganutnya Karena Islam itu kan bukan hanya untuk kita tapi juga untuk seluruhnya Seluruh alam ini karena tadi disebut bahwa Sebetulnya hanya Islam saja agama itu Tetapi syariatnya yang berbeda-beda Karena hanya Islam saja agama itu syariatnya berbeda-beda Meskipun sampai sekarang kan tetap saja ada perbedaan itu Karena itu jagalah perbedaan Karena perbedaan itu juga adalah rahmat dan jadilah orang-orang Islam yang tentu rahmatan Bahwa tanggapan kegiatan hari ini luar biasa Saya angkat tangan lah ya, support lah kepada teman-teman yang terlibat Meskipun hanya dari kemarin sore kita dikabari akan ketatangan beliau Tetapi teman-teman kita menyiapkannya Ada usen, ada siapa-siapa Ada teman-teman taspos, ada teman-teman moderasi Rumah moderasi yang menyiapkan acara ini Sehingga acara ini menjadi wujud Ini apresiasi kami yang luar biasa Termasuk kepada teman-teman di Dispora ya Dispora ya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Yang memfasilitasi juga acara ini Sehingga acara ini bisa berlangsung dengan sesuai dengan harapan kita Ini luar biasa lah Baik pemirsa itulah tadi Liputan yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Afrida Reporter Rafa TV dan tim kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!